Kita akan membahas Big Data, lebih spesifiknya Apa itu Big Data? Bagaimana laju pertumbuhan data yang eksponensial? Bagaimana kita dapat memanfaatkan jumlah data besar yang dihasilkan? Serta implikasi data terkait pada Big Data Data telah menjadi bagian penting dari evolusi manusia selama ribuan tahun Kita sebagai manusia adalah pemecah pola secara acak dan menggunakan data sebagai alat Dengan kata lain, kita mengumpulkan informasi di sekitar kita untuk mengoptimalkan kehidupan kita Manusia terdahulu menyampaikan informasi hanya sebatas dari mulut ke mulut Tetapi ketika otak kita mulai berkembang, kita mulai merekam informasi itu Contoh pertama dari perekaman data ini berasal dari lebih dari 35 ribu tahun yang lalu Dengan lukisan gua, itu adalah cara Sebagian besar lukisan itu bergambar hewan Dan cara untuk mewaraskan atau merekam pengetahuan tentang jenis-jenis binatang yang diburu dan senjata yang digunakan Merekam informasi adalah cara yang jauh lebih efisien untuk menyampaikan informasi Dan memungkinkan kita untuk melakukan 3 hal penting yang tidak dapat dilakukan pada masa kehidupan sebelumnya Yang pertama, memperluas pengetahuan dengan cepat Yang kedua, mempertahankan pengetahuan yang diperoleh dari generasi ke generasi Dan yang ketiga, membangun pengetahuan masa lalu untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam Kumpulan pengetahuan ini berlanjut selama ribuan tahun Ketika leluhur kita menjadi lebih maju dan mengembangkan alat yang lebih kuat sebagai naluri untuk bertahan hidup Dimana sekitar tahun 3000 hingga 5000 tahun yang lalu, kita mencapai tonggak sejarah lain dalam pengumpulan data manusia Bahwa sebelumnya, hanya informasi yang berkorelasi dengan kelasuhan hidup kita yang diperoleh dan ditransfer pada titik ini Di seluruh dunia, di berbagai peradaban, sejarah, dan cerita mulai lebih sering direkam Terutama karena fakta bahwa kita mulai menjadi lebih baik dalam mengkomunikasikan ide-ide dan mengekspresikan pikiran kita Seperti yang diucapkan, dan yang lebih penting, bahasa tertulis menjadi lebih canggih pada saat itu Maju terus ke tahun 300-an, dan kita tiba di Great Library of Alexandria Setiap kapal yang memasuki pelabuhan Alexandria akan dicari untuk merampas buku-buku yang dapat disalin dan disimpan di sana Perkiraan jumlah gulungan yang terdapat di perpustakaan berkisar dari setengah juta hingga satu juta Dan mengandung banyak pilar inti dari matematika, sains, geografi, filosofi, dan banyak lagi dari ide beberapa manusia terhebat dalam sejarah Seperti Euclid, Pythagoras, dan Socrates Berasal dari pengetahuan dalam buku atau gulungan-gulungan itu Kemudian muncul kesimpulan yang mencengangkan Dari bagaimana cara menghitung masa bumi hingga rumus-rumus matematika yang masih kita gunakan hingga saat ini Untuk memetakan alam semesta dan segala sesuatu di antaranya Alexandria mengandung kebijaksanaan dan pengetahuan yang tak terbatas Great Library of Alexandria menunjukkan pentingnya akumulasi sejumlah besar informasi Untuk dapat menghasilkan data bermakna yang selanjutnya dikontribusikan pada kemampuan kita untuk memecahkan masalah Kumpulan data lainnya selama bertahun-tahun yang telah membuka mata kita meliputi Kumpulan data astronomi mulai dikupas pada tahun 1500-an bersama Nicholas Copernicus, Galileo, dan Johannes Kepler Dengan mempelajari data yang telah ditemukan tentang pergerakan benda langit oleh astronom Yunani Pertolomeus pada tahun 100-an Kontribusi gabungan dapat diturunkan Seperti mengoreksi teorema matahari yang mengorbit bumi Yang sebenarnya bumi dan planet-planet lainlah yang mengorbit matahari Dunia mikroskopis dibuka untuk kita pada pertengahan 1600-an oleh Anton van Leeuwenhoek dan Robert Hooke Melalui penggunaan mikroskop pertama, kita akhirnya dapat melihat dan melakukan pengamatan melewati bakteri, sel, dan bahkan kehidupan mikroskopis yang dapat diamati Tanpa kumpulan data mikroskopis, kita tidak akan mampu mengembangkan sebagian besar teknologi medis Kumpulan data kuantum mulai ditambahkan pada tahun 1900-an dari teori-teori pemikiran besar seperti Einstein, Max Planck, Niels Bohr, Ernest Rutherford, dan banyak lainnya Kemampuan untuk berinteraksi dengan atom melalui penggunaan mikroskopis electron tunneling Menjadilah terbelakang kemajuan signifikan dalam teknologi saat ini Memungkinkan kita untuk memasukkan lebih banyak transistor yang lebih kecil pada chip Kumpulan data ini hanya sebagian kecil dari semua pengetahuan yang diperoleh selama 2000 tahun terakhir Dan semua informasi dari sejak lukisan gua hanya sebuah klip kecil dibandingkan dengan informasi yang saat ini sudah sampai ujung jari kita Di tahun 1990-an adalah tahun kelahiran web di seluruh dunia Dan awal dari era informasi dapat dikatakan sebagai tahun revolusi data Pada tahun 1986 ada sekitar 2,6 exabytes data Pada tahun 1993, 3 tahun setelah webgo dipublikasikan Meningkatkan lebih dari 6 kali menjadi 15,8 exabytes Exabytes adalah 1 miliar gigabyte dan zettabyte adalah 1000 exabytes Setelah momen big data datang di pertengahan 90-an dengan kedatangan mesin pencari Berkembang pula cara untuk menyaring data yang sudah sangat banyak di web Beberapa tahun lagi dari tahun 1993 Yakni pada tahun 2000 ketika mesin pencari telah matang Dan web 1.0 mulai menjadi arus utama Jumlah data hampir 4 kali lipat menjadi 55 exabytes Dan 7 tahun dari tahun 2000 yakni pada tahun 2007 Tingkat pertumbuhan meningkat menjadi 6 kali lipat hingga sekitar 300 exabytes Informasi yang ditambahkan ke web hingga saat ini hanya mendigitalkan semua pengetahuan manusia Berupa tulisan, lisan, dan pengalaman Namun di tahun 2007 adalah titik balik penting untuk big data Karena data sensor mulai mengisi lebih banyak ruang di web 2.0 pada saat itu iPhone tidaklah mengejutkan dirilis pada tahun 2007 Dikemas dengan sensor seperti akselerometer, giroskop, dan banyak lagi Dan mulai transformasi ke dunia seluler yang sekarang didigitalkan Dalam waktu kurang dari 7 tahun sejak 2007 yakni pada tahun 2013 Laju pertumbuhan data telah meningkat lebih dari 15 kali dengan 4500 exabytes Dengan total data yang secara resmi melewati jeta byte sebelumnya pada tahun 2010 Adopsi ponsel sejeluruh dunia telah memicu ledakan eksponensial dalam pembuatan data Dan telah menjadi katalis bagi bidang big data untuk berkembang Di luar ponsel, perangkat yang terhubung ke internet berevolusi menjadi bidangnya sendiri dengan internet Yang pada gilirannya berkolerasi dengan meningkatnya jumlah sensor Yang dapat mendigitalkan dunia fisik menjadi data lebih jauh dan lebih banyak Selama beberapa tahun terakhir, tren besar dalam big data yang kita semua lihat adalah komunitas kesehatan Dengan digitalisasi dan pelacakan diri melalui penggunaan jam tangan pintar dan alat pelacak kesehatan lainnya Selain itu, ada banyak orang yang inisiatif untuk membawa seluruh dunia menjadi online lewat internet Dimana saat ini sekitar 48% yang terhubung ke internet Ketika jumlah pengguna yang terhubung ini meningkat Laju pertumbuhan produksi data eksponensial ini akan terus meningkat juga Faktanya, seperti terlihat dalam gambar ini Kita saat ini berada di titik belok antara pasar big data saat ini dan pasar negara berkembang Dimana mulai dari tahun 2017, pasar negara berkembang mulai memproduksi porsi data dunia yang semakin besar Pada tahun 2020, konservatif total data produksi pada 44 zettabytes Dan pada 2025 diberkarkan ada sekitar 200 zettabytes Seperti yang terlihat dalam grafik eksponensial dari produksi data selama bertahun-tahun ini Kita siap untuk mencapai era yotabyte pada tahun 2030 Satu yotabyte sama dengan seribu zettabyte Industri teknologi condong ke arah brontobytes Untuk mewakili seribu yotabyte Geobytes mewakili seribu brontobytes Trend lain yang menarik untuk dilihat adalah peningkatan data yang dihasilkan per hari Pada mulanya, kurang dari 40 exabyte pada tahun 2002 menjadi 3 exabyte pada tahun 2013 Dan sekarang mencapai 5 exabyte per hari Kita akan memproduksi hampir 120 exabyte data per hari Untuk menempatkan angka-angka ini dalam perspektif Pada tahun 2013, 90% pernah diproduksi antara tahun 2010 hingga 2013 Produksi data kita berada pada trend eksponensial yang semakin cepat tanpa akhir yang terlihat Jadi, apa big data sebenarnya? Itu hanyalah kumpulan data yang besar Untuk lebih memahami big data Mari kita lihat 3V Tiga pilar yang intinya volume, variasi atau variety, kecepatan atau velocity Volume di bagian sebelumnya Produksi dan tingkat pertumbuhan tiap generasi data Kelagaman dalam big data memiliki data terstruktur atau tidak terstruktur Data terstruktur adalah alat yang kita optimalkan sejak lahirnya web Data yang disusun dalam tabel pada basis data yang sebagian besar mudah dimengerti Namun, sebagian besar data di web tidaklah terstruktur Dan terus-menerus berubah, berkembang dan berkembang Sebagian besar data yang tidak terstruktur pada dasarnya adalah noise statis Tetapi ini mulai berubah dengan cepat sepertinya yang akan kita bahas nanti Kekuatan sebenarnya pada big data adalah Mampu menyaring berbagai kumpulan data Baik itu terstruktur dan tidak terstruktur Memperoleh korelasi dan kesimpulan dari mereka Teman-teman sekalian dapat menganggap big data sebagai mikroskop yang kita gunakan Untuk mengintip lebih dalam ke dunia sekitar kita Sebagai contoh, mari kita lihat kumpulan data astronomi yang telah kita bicarakan sebelumnya Bahwa kita dan semua pelantai lain mengorbit matahari Memvalidasi kumpulan data itu Pertama-tama data harus diakumulasikan Kemudian sebuah kesimpulan ditarik dalam kumpulan data Dan pada akhirnya kesimpulan tersebut harus diverifikasi Dengan mengumpulkan lebih banyak data Memverifikasi kesimpulan dan korelasi yang diambil untuk big data Sebagai representasi akurat dunia adalah bagian yang sangat sulit Bergantung pada bagaimana teman-teman sekalian melihat data Teman-teman akan menarik korelasi yang berbeda darinya Dengan sensor hampir semuanya dapat dihitung Dari likuiditas di tanah, radiasi di atmosfer, detak jantung Dan hingga pertampasan bayi yang baru lahir pun bisa dihitung Namun sekarang banyak dunia masih harus didigitalkan Dari pemetaan tubuh manusia pada tingkat sel hingga pemahaman yang lebih baik tentang genome Dan masih banyak lagi Meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet, smart city, dan banyak lagi Kita semua akan terwujud dengan digitalisasi Secara individual, produk-produk ini hebat Dan membantu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kehidupan pribadi kita sendiri Kekuatan sesungguhnya adalah ketika ratusan juta orang berkontribusi pada data Dan kita dapat mulai melihat pola-pola muncul dari seluruh dunia Pada titik ini, pembuatan atau volume data bukan lagi masalah bagi kita Karena kita telah memahami keragaman dalam data Ketika bekerja dengan data terstruktur Seperti SQL, telah ada selama hampir 2 dekade Untuk memadu mengenali pola dalam kumpulan data Ketika volume back data telah tumbuh, hadup telah diperkenalkan Untuk contoh sederhana dari database terstruktur Mari kita lihat situs web e-commerce, katakanlah Amazon Mari kita bayangkan database terstruktur dengan kolom jenis kelamin pengguna Kategori produk yang dibeli Dan perangkat yang diberikan kepada produk yang dibeli Dengan menganalisis data, mereka dapat memperoleh kategori apa yang disukai masing-masing gender Berdasarkan peringkat yang diberikan pada produk yang telah mereka beli Untuk memvalidasi temuan mereka Hasil ini akan dipot selama bertahun-tahun Dan dengan melakukan itu, maka akan semakin banyak pola yang bisa diamati Seperti kategori yang berubah dengan musim Dan pengulangan yang sama dari tahun ke tahun Kesulitan sebenarnya adalah ketika transaksi dihadapkan pada beberapa sensor Bahkan akan lebih berbelit-belit jika menggunakan data tidak terstruktur Sebagian besar data di web tidak terstruktur dan korelasi tidak dapat dengan mudah dilihat Beberapa contoh data tidak terstruktur foto, video, data media sosial, gambar satelit, data ilmiah, dan banyak lagi Jenis dan kemuluan data ini sangatlah sulit untuk dikonferensi menjadi wawasan yang dapat dididaklanjuti Untuk memperoleh kesimpulan apapun dari data yang tidak terstruktur Tentunya melalui proses yang sangat panjang, manual, dan sangat sulit Dibutuhkan keterampilan dalam menganalisis data yang tidak terstruktur ini Belum lagi, ketika bekerja dengan data terstruktur bisa sama sulitnya Kita hanya bisa melihat pola pada tingkat yang dalam sebelum hal-hal itu dapat dipahami oleh kita Dengan semakin populernya machine learning, data tak terstruktur mulai berubah dengan cepat Big data bertindak lebih dari sekedar mikroskop bagi kehidupan kita Memungkinkan kita untuk mengitip lebih dalam ke dunia Dan menarik korelasi dan kesimpulan dari pola yang kita lihat melalui penggunaan algoritma yang kuat dan machine learning Dimana ada peran ilmuwan data akan dapat memperoleh kesimpulan dengan mengambil data dari berbagai sumber Dan mengorekannya dengan menggeserkan dan mengubah data sampai dipahami Mengkontekstualisasikan data ulang dan memasukkannya ke dalam format yang dapat kita rasakan Lalu dapat melakukan tindakan terhadapnya Mesin dapat memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti Tetapi tergantung pada kita untuk benar-benar bisa mengajarkannya mengambil tindakan terhadapnya Peran insinyur data adalah untuk mendapatkan data ke dalam format terstruktur untuk dapat digunakan Tipe-tipe data baru akan terus diunggah ke web Semakin menambah kuremetan data yang tidak terstruktur Persentase data di web dalam format analitis yang dapat digunakan pada tahun 2013 adalah 22% Pada tahun 2020 sampai 37% Kita juga dapat membantu mengidentifikasi data melalui penggunaan tagar dan metadata Seperti deskripsi dan transkripsi video Memungkinkan data menjadi lebih mudah dipahami oleh kita dan komputer untuk analitik big data Ketika kita beralih dari berbicara ke bahasa tertulis dan kemudian ke digital Link data melakukannya untuk kita dan perangkat kita Dimana ini adalah yang menjadi langkah selanjutnya dalam revolusi data Contohnya perkembangan web 3.0 Web semantik yang sebenar-benarnya memberikan konteks dan makna bagi semua informasi yang kita lihat sekarang ini Data juga penting untuk melakukan dasar bagi teknologi masa depan dengan web 4.0 Jadi apa data itu dan apa yang diperbaiki? Link data hanyalah cara menyusun data Jadi ketika teman-teman siap Teman-teman sekalian dapat dengan mudah berbagi dengan dunia tanpa perlu menimbulkan masalah penimbunan data Serta mengurangi kekacauan data di web Jika teman-teman sekalian akan meng-share dokumen Contohnya file Excel di web Itu memang cara yang terbaik untuk membagi informasi teman-teman kepada yang lain Jika tujuannya hanya untuk dibaca Maka cukup tulis di blog saja Namun, kata lain Data di balik dokumen tersebut biasanya digunci dan tidak dapat diakses oleh publik Jika ada perubahan data dalam dokumen Postingan sebelumnya dan semua postingan lain yang berhubungan dengan kumpulan data itu Akan dianggap tidak berguna Sehingga meningkatkan kekacauan data yang tidak berguna di web Link data memberikan setiap entitas di web Uniform Resource Identifiernya sendiri URI Seperti halnya URL Alias URI yang diberikan ke situs web Mengubah penyampaian informasi yang dibagikan dan disimpan di web Sebagai contoh Katakanlah atau postingan sebuah jurnal ilmiah Yang membahas korelasi antara kondisi atmosfer dan pertumbuhan tomat Dengan data yang diperoleh melalui sensor atmosfer selama 2 tahun terakhir Dimana nantinya artikel itu akan berguna dalam membantu petani dan tukang kebun Untuk menanam tomat yang lebih berkualitas Namun, bagaimana jika data itu hanya dapat dilihat dan tidak dapat berinteraksi? Selain itu, kumpulan data atmosfer harus terus diperbarui melalui artikel Jika semakin banyak data diperoleh dan korelasi baru diperoleh lagi Maka semakin menambah kekacauan data di web Dengan link data, data sensor terbaru yang ditangkap dapat terus diperbarui ke artikel Dan membawa wawasan lebih dalam lagi Dalam kondisi terbaik untuk pertumbuhan tomat Selain itu, petani dan pekebun lain dapat mulai memposting artikel mereka sendiri Tentang pertumbuhan tanaman lain Dengan informasi tambahan seperti kelembaban tanah dan banyak lagi Semuanya terhubung kembali ke kumpulan data asli Jadi, artikel yang hanya menjadi halaman web statis Yang menunjukkan kondisi atmosfer terbaik untuk menanam tomat berdasarkan data masa lalu Artikel sesederhana ini sekarang berevolusi menjadi platform tersendiri Menjadi panduan untuk menanam berbagai tanaman berdasarkan atmosfer, tanah, dan kondisi lainnya Ketika semakin banyak orang datang ke platform hipotesis ini Itu akan terus berkembang Dan juga karena struktur link data Ilmuwan big data atau algoritma machine learning dapat mempelajari data Dan mulai menemukan korelasi yang sebelumnya tidak diketahui Contoh, link data sederhana yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Meningkatnya kompleksitas pencarian Google Ketika mencari film misalnya Google akan menarik informasi dari IMDB, Rotten Tomatoes, Wikipedia, Youtube, dan situs terpercaya lainnya Bahkan menampulkan waktu pencarian kita Seiring dengan berkurangnya kekecauan data Karena data yang diperbarui di satu lokasi juga dapat diperbarui di semua lokasi yang terhubung Banyak data di web disimpan dalam keadaan terkunci Seringkali informasi yang berguna disimpan juga karena volume data sangat besar yang dihasilkan beberapa perusahaan Juga karena politik kantor internal, peraturan dan berbagai alasan lainnya Seringkali data antar departemen di perusahaan yang sama bahkan akan diisolasi satu sama lain Data yang dianggap tidak berguna oleh satu orang mungkin akan menjadi kunci keberhasilan orang lain Karena link data menjadi lebih lazim Informasi yang disimpan dalam keadaan terkunci ini dapat mulai dibuka dan disambungkan bersama Sehingga korelasi yang lebih mendalam antara berbagai kumpulan data dapat diambil Link data tidak hanya akan menjadi penting untuk transfer pengetahuan manusia saja Tetapi juga merupakan cara bagi mesin untuk berkomunikasi secara efisien satu sama lain juga Link data oleh mesin ini berorientasi pada lingkungan sekitar sebagai fitur utama untuk analitik big data Menyediakan format terstruktur untuk data yang ditambahkan ke web Dan cara untuk mengubah data saat ini di web menjadi format terstruktur Struktur tambahan ini akan memungkinkan algoritma mesin learning dan ilmuwan big data Untuk menafigasi data dengan lebih baik Informasi di web akan mulai berkomunikasi antara dirinya sendiri dan bahkan menarik kesimpulan dari dirinya Seperti halnya makhluk hidup Kumpulan link data mulai tumbuh secara eksponensial Dari 0 pada tahun 2006, 30 pada 2007, 300 pada tahun 2011, 5000 pada tahun 2020, dan 1150 hingga sampai saat ini Kita akan mencapai 25 ribu pada tahun 2025 Angka-angka ini mungkin tampak kecil Tetapi setiap kumpulan data dapat memiliki puluhan, ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan entry Misalnya, di Bipedia memiliki lebih dari 4,5 juta Tidak semua data yang ditambahkan ke web harus diunggah dalam format tertaut Sangat penting bagi kita untuk mendapatkan bagian paling penting dari data yang dihubungkan bersama Seperti peta lalu lintas, data lingkungan, penelitian medis, dan kumpulan data yang sangat penting lainnya Seiring berjalannya waktu, seperti halnya teknologi apapun Adopsi secara eksponensial akan membawa perubahan lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang Data yang terhubung untuk membuka jalan bagi teknologi masa depan dan pemanfaatannya lebih baik dari teknologi dan data saat ini V ketiga Big Data adalah Velocity atau Kecepatan Sebelumnya, dalam video ini kita melihat satu aspek kecepatan Laju pertumbuhan volume Big Data Kecepatan juga berarti laju analisis Big Data Dalam era mobile yang berkembang saat ini, orang menuntut hasil waktu yang nyata Saya yakin, banyak dari teman-teman sekalian pernah mengalami frustasi ketika laman web membutuhkan waktu lebih dari beberapa mili detik untuk dimuat Link data membantu meningkatkan kecepatan pemrosesan data Karena seperti yang telah dibahas sebelumnya, perubahan yang dilakukan pada data di suatu lokasi akan disebarkan ke seluruh jaringan Dengan ukuran dan kompleksitas set Big Data yang belum dianalisis, superkomputer akan memakan waktu berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun untuk memperoleh kesimpulan data Apalagi mengirimkannya secara real-time ke perangkat di seluruh dunia Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini Jika teman-teman sekalian menyukainya, silakan di-like Dan jika teman-teman ingin saya memiliki saran topik lain, silakan tinggalkan di komentar di bawah ya Dan subscribe ke channel saya untuk melihat lebih banyak konten Oke, terima kasih teman-teman